Pemirsa Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji buka mal pelayanan perizinan di terminal bus tipe A Bangga Bangun Desa Cilacap. Sedikitnya ada 26 instansi dan 180 pelayanan perizinan di satu atap ini. Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji resmikan mal pelayanan publik di gedung lantai 2 terminal tipe A Bangga Bangun Desa Cilacap. Sedikitnya 26 instansi berada satu atap di mal ini untuk melayani perizinan sekitar 180 pelayanan perizinan. Pembukaan ditandai dengan membuka tirai dan dilanjutkan penanda tanganan bersama antara Bupati dengan Sekretaris Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Amirullah. Pembukaan uji coba MPP Cilacap diawali dengan membuka tirai, dilanjutkan penanda tanganan bersama naskah perjanjian kerjasama hak guna pakai oleh Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji dengan Sekretaris Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Amirullah, serta sejumlah instansi dari berbagai unsur seperti organisasi perangkat desa OPD Cilacap, unsur kementerian, lembaga, instansi vertikal, dan unsur badan hukum publik. Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji mengatakan tujuan penyelenggaraan MPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, mengintegrasikan berbagai layanan meliputi instansi pusat, instansi daerah, BUMN, BUMD, swasta, dan layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, terjangkau, mudah, aman, dan nyaman. Untuk memudahkan, mempermudahkan membuat satu perizinan, memudahkan ngurus surat-surat, memudahkan di sini ada 180 pelayanan. Dan ini nanti harus ditambah lagi. Kalau bisa, semua urusan bisa diselesaikan di sini. Ini yang pentingnya lagi. Lebih penting lagi, ini di mal pelayanan publik, ini di tempat di sub ini, di terminal, Jadi kalau kemana-mana, atau di terminal, langsung bisa menjelaskan pelijian di sini. Sekretaris Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Amirullah mengatakan, MPP Cilacap menempati gedung lantai 2 terminal tipe A Bangga Bangun Desa Cilacap. Merupakan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Cilacap dan Dirjen Perhubungan. Keberadaan MPP tersebut untuk memajukan pembangunan di Cilacap, serta untuk mengubah image yang semula terminal menyeramkan, menjadi tempat ramah lingkungan aman dan nyaman. Bagaimana kita saling mendukung dalam hal ini? Tadi Pak Bupati sampaikan, bahwa ini harapannya agar masyarakat dimendahkan. Penarik investasi, iklim investasi menjadi semakin konusif, dengan perizinan yang semakin mudah berarti kan. Dan harapannya kami juga kan di pusat, dengan kita di daerah semakin maju kan dampaknya pasti akan. Kami di pusat dan kami ususnya di puluhan darat. Terminal ini sudah menjadi tempat yang tidak menakutkan lagi nanti kan. Kalau kita lihat terminal dulu, nah sekarang terkini menjadi tempat masyarakat bisa mengurus perizinan, datang, nyaman, kan kita bisa. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cilacap Ferry Adi Dharma menyampaikan, uji coba operasional MPP Cilacap untuk memacu semangat dalam mencapai target investasi di Cilacap sebesar 1,3 triliun dan memudahkan investor di dalam mengurus perizinan. Berharap, tahun 2025 sudah memiliki gedung mal pelayanan publik sendiri yang lebih representatif. Zoom meeting dengan kementerian, ini ada 26 kabupaten kota yang sudah mendaktar di Kementerian Kemen PAN-RB dan nanti direncanakan yang akan meresmikan PAN Presiden sendiri. PAN, harapan kita 2025 ya, rendah pokoknya Cilacap bisa membangun gedung sendiri. Dari Cilacap, Ramian, Abanyumas TV melaporkan.